Oke teman-teman selesai panen tadi sementara kita ngomrol sama ibu-ibu sama nenek ikut saya ya mak saya panggil mama aja lah Mbak Pince Mama Rista sama Nenek Dennis mantap jadi lagi serat teman-teman jadi setiap-setiap penuh bakul duduk-duduk lagi ya 32 bakul Iya kalau sudah merasa kayak capek setelah lagi Nek Mama Pince strong Mama Pince masih strong masih lihat hahaha Iya kuat biarpun masalah di badan hati tetap kuat Iya Mama Pince tinggal di rumah itu juga ya foto dari Jelarai saya dari Apung Oh dari Apung jauh-jauh tuh Apung kalau Longgulua tuh Longgulua ada teman saya disana ya kemarin dia lulus PNS kemarin Rizki-Rizki namanya Rizki Yulining Pias orang sana tuh terlalu tidak terkenal kita apalagi sekarangnya banyak apaya perubahan anak-anak pun sudah mencungsan kalau keluarga juga sudah banyak yang meninggal orang-orang tua juga tidak ada riwayat-riwayat Iya tapi Longgulua tuh memang anu lain dayaknya iya nah kita makan ubi ini ubi singkong daya bu singkong goreng singkong apa namanya nih ubi jadi singkong jadi ubi jadi singkong kalau ditarakan saya ada nanam singkong daya singkong daya yang panjang-panjang daunnya tuh Oh yang singkong jadi kalau orang tarakan bilang singkong daya itu singkong yang daun singkong paling enak saya rasa ya daunnya ada Kak yang panjangnya ada manis tapi dia nempuk untuk dianu aja cinta sayur aja gue enak sekali singkongnya nih ini warna merah ya kita ngopi lu teman-teman sama Mama pinci Halo Bang hahaha siapa namanya Bang Anes Anes mau buat pondok ya kemarin kami selesai di sana empat sekalian bibit nanti kalau mau nanam bibitnya tuh dipilih ya ya enak ya di tunggu dia tua kalau udah punya batang tangkai kasih kopinya Nek kita minum kopi teman-teman baru dipanen bikin bibit lagi kalau begini belum bisa belum bisa ya nanti habis panen mau tanam tanaman lombok ya jembok sama jahe sama jahe kalau jahe kayaknya mahal ya Nek ya enggak juga ya obat-obat ini obat Corona obat Corona hahaha aku mau cari ya nubah kunyit putih bilang ada jahe merah sini ya jahe merah nah itu banyak mau beli tuh jahe merah mahal bilang jahe merah maka cari kunyit putih kunyit putih banyak betul punya bakat tuh satu karung aku kanin biarlah di tempatmu dulu bikin jamu untuk kekanker ya orang gini orang aja malas kebun orang yang malas tapi kebun disini iya ya terbuk kelihatan ya kalau di tempat saya itu sudah nggak layak bikin cebun karena tanahnya jelek karena gresang jelek sudah mak ya ini pisang bukan pisang hutan ya pisang hutan ya banyak bijinya namanya namanya betak banyak bijinya ya kalau orang suka bikin kecel itu saya bilang dimakan yuk bijinya manis memang manis tapi banyak bijinya enak kan jantungnya penuh penuh biji semua tapi kalau bijinya itu ditanam bisa tumbuh bukan dari biji tumbuhnya oh maksudnya apa tumbuhnya itu dari biji Oh baki bisa ngeliar bisa ngeliar bisa ngutan kalau setahu saya itu anaknya diambil baru ditanam kalau ini anaknya dipindah bisa hidup bisa juga ya baki dari biji juga ya kalau diolak diubah ya dikawinkan kan iya itu lebih tangkap pastu kalau dikawinkan ada bijinya sedikit-sedikit kan iya bisa ngapas bisa ngawak bisa ngawak kan ada bijinya sedikit dua tiga iya 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 itu mungkin kawinannya ini ini kan saya pernah lihat wih penuh satu buah tuh biji semua satu tandan tuh mau berapa sisir tuh ini pisangnya teman-teman kalau dia masih mudah mas kalau dibikin sayur enak sekali enak ya tumis lah satu sarden betul pincer asem enak tuh sambil minum kopinya iya makasih mak nek kopinya mak mak pincer ya lama hujan ini bah ini apa nih kalau hujan ini kakak senang dimancing dia kalau selesai ini langsung dirintis ya selesai kita ambil untuk pondok ini batangnya nek bisa dibuat apa tuh kelola enggak batangnya padi nih jadi pupuk kalau kita nanam mana nanam bombok jadi pupuk ya tapi dibakar atau dijadikan oh dibakar kacang hijau ditanam sini kelewatkan sumur kacang hijau kacang tanah subhanallah pernah nanam kacang tanah disini pernah semua nih ditanami satu ini tapi enggak di biasanya kan orang-orang bikinkan kalang enggak dibikinkan kalang nih ya kalau di tempat saya nek di tarakan tuh orang nanam semangka di sini ada nih ya orang nanam semangka diapung diapung kalau tanah tandus ada pasir-pasir sedikit baru dia mau ya mau ke semangka tuh kalau di daerah tanah ini enggak mau ya kalau di lahan ini bu itu nek apa apa ya yang sudah ditanam padi aja padi aja selama ini ya dibuka lahan padi terus ditanam ya kecuali di pinggir-pinggir jalan itu barulah nanam sayur sayur kan gampang diambil ya iya kalau dibikin kebun sayur semua juga dimanam juga padi sengaja memang dalam jangka berapa tahun dua tiga tahun empat tahun gitu itu sudah enak deh tanam padi nah ini ada saya lihat kates nek kayaknya bagus juga nek tanam kates ini kates di sini jangan dibilang hidup sendiri enggak dipelihara ini kates apa nek namanya nek kates biasa ya kates biasa aja ya bukan bukan kayak jenis California gitu ya bukan ada kan berapa per kilo per kilo apa dijual dia kalau California panjang dia iya kalau ditarahkan banyak orang nanam kates nek kayaknya di sini khususnya mereka ini beladang aja ya kalau di kampung Tator kebunan mereka bekebun ini kampung dayak nanam lombok tomat baru saya lihat wih berapa 2 karung lombok baru harga harganya Rp 80.000 sekilo Rp 80.000 sekilo begini jadi rupanya itu di dalam itu mereka semua nanam lombok iya kita turun dan lombok tansi kisah kebunan di dalamnya tansi di dalamnya tansi selamat menikmati ini panen padi hari pertama hari pertama hari kedua ini semua nih keluarga buku buku sekali semua kalau yang sana tuh ada istrinya yang baju merah sih kalau teh ayam disini ini ada kan nek oh ya bikin tandang iya gak susah ambilnya kalau teh ayam berau mereka ya oh beli berau dipesan dipesan mak ya soalnya perbatasan kan sudah soalnya kalau tanam lombok kan harus siap teh ayam iya teh ayam itu aja bubuk mereka itu iya baru jadi semua nek masih subur tanahnya ini waktu dibakar bukan ada terbakar dia gak terbakar iya selama setahun ini belum pernah ya kemarau sama ditarakan du nek gak ada musimnya hujan mau hujan panas mau panas karena tanahnya bagus iya jadi padinya jadi kalau musim ada musim panas itu mas bukan begini rupa padinya lebih bagus lagi padinya itu kalau dia ladangnya itu ya kalau terbakar bagus terbakarnya itu bagus padinya bagus padinya nih ya ini gak ada terbakar gak ada bakar-bakarnya ini langsung nanam aja selesai dibersihkan langsung tapi nanti rumputnya nek gimana nek rumputnya disemprot dulu sebelum dicukal oh kita tumbuh rumputnya disemprot ya baru kami datang nyukanya nih langsung ditanam ya berapa hari nanamnya itu 3 bulan kemudian disemprot lagi berapa hari ditanamnya itu no oh nanamnya satu hari aja satu hari aja 3 kaleng beras eh 3 kaleng padidi satu gunung nih benerinya orang banyak orang banyak semua keluarga kita kumpul hmm nanam itu harus dalam satu hari mas gak boleh lebih ya nanti masaknya nanti oh gak rata gak rata ya bagi dari pagi sampai selesai sore pokoknya sore harus selesai iya iya satu hari ya besar-besar lohannya ini disitulah ini 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 3 kaleng 3 kaleng kaleng ano tuh ini udah sekebak kaleng 17 kilo 17 kilo 150 kaleng bersih supaya satu lubang itu mak berapa dikasih masuk kalau kita kalau kita yang kerempuan yang taruh tadi bisa 3, 4, tanya-tanya 5 5 ya kalau lebih dari situ padinya juga nambutumbu nambut segar kebanyakan kalau satu enggak ya lebih dari 3 ya eh 3 lah minimal ya 3 lah lebih sedikit paling sedikit 3 lah jaraknya berapa cm tuh mak itu 2 jengkal 2 jengkal ya kalau wanu hutan tua 2 jengkal kalau hutan muda ya 1 jengkal setengah nanamnya tuh mak mundur gak dia maju maju ya enggak keinjak tuh kalau sawah kan mundur kalau ini maju enggak keinjak biar diinjak sudah biar diinjak lebih bagus lagi oh iya kalau padi sawah kan mundur kalau ini maju iya sebenarnya pakai aret lagi cocok kak pakai aret sebentar dia ini ada ke yang pernah panen pakai mesin rumput enggak ada ya pasti panennya harus begini ya harus langsung kemarin mereka pakai aret karena masih ada mesin padi disini kan iya kemarin masih ada disini tahun lalu masih ada kak makanya mereka tuh banyak luas-luas beladang ternyata mesinnya sudah dibawakan rutan tuh jadi ternyata tempatnya manual sudah pakai aret inilah cocok untuk pakai aret nah sebentar aja ini kalau orang suraja itu satu hari jadi satu hektar ini satu hektar nih ya lahannya nih kalau tiga kaleng bibitnya satu hektar mereka ini anu aja nih suatu hari ya mereka panen suatu hari dia ada juga orang teraja nanam nih ya nanam padi buat mereka makan sendiri juga berkebun juga berkebun juga iya beladang juga iya ini parkur yang orang kator yang punya ladang orang kator yang ini yang bapak eri bapak eri itu rumahnya belakang eh di depan itu mertuanya adekku lagi sekarang mereka pergi semua iya anak cucunya keberau semua iya sempat mamanya menek kesini tinggal tanda lanjut sekali lanjut lanjut iya ini sampai maghrib disini pokoknya gas gas kent janginya orang gas kent oh disana itu aku tebak itu orang lima empat kaleng empat kaleng eh sekali hujan 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 tunda ini yang datang menyelesaikan kemarin aku bilang aku rata jangan ada tinggal iya sama bibit-bibitnya apapun diangkat ke bilang udah minggu lebih sudah aku dipanas dipanas tetapi putih tetap putih kalau saya langsung hitam langsung minggu aja di rumah kembali lagi dan ini merokok dia iya gak usah gak merokok tetua kan bukan gak bisa merokok itu tergantung kalau abis itu merokok itu terang sama kalau nenek sama mama pinci saudara atau sepupu saudara kandung kalau aku nomor tiga nenek denis anak pertama ya berapa saudara itu mak 7 orang iya soalnya saya lihat miripnya nenek sama mama ini hampir iya yang istrinya Bapak Eri yang berangkat ke berau iya tadi berangkatnya nek tadi malam kemarin Bapak Eri baru disini tersebut jaringan bang iya kalau bisa di daerah sini listrik harus ada karena ini salah satu kota naga masuk daerah provinsi sudah perbatasan bisa dibilang kota maju iya pemekaran kalau bisa internetnya juga harus ini iya kalau jaringan ada kan enak iya hubungan apa komunikasi itu enak karena segala sesuatu sekarang ini komunikasi komunikasi aja saya ajak satu minggu enggak bisa hubungi saya punya suami anak-anak anak-anak enggak bisa kita telfon iya enggak tahu kabar bagaimana bagaimana kabar dari sana itu kita mau nonton netron dekat youtube enggak bisa iya nanti kita lihat youtube-nya nanti dibeli bapan aja atau nanti di kampung kita lihat apri apri perjuangan namanya apri perjuangan judulnya kita ini nanti nenek sama mama nonton videonya youtube nanti kami nonton terus biar dapat emas itu dapat juga terima kasih nanti saya nonton tuh youtube sama keluarga-keluarga yang jauh-jauh di sana sama anak saya di Sumatera itu kita pernah ambil peramir si Anurang se-Eli belum itu yang saya enggak habis-habis ada bilang adik saya itu yang disini ada mereka tuh si IRE mama Adi mereka si Anur itu kan iya kami dikasih bebek kami masuk ke youtube kasih bebek bilang iya kawan iya kasih bebek ya kenapa bisa dikasih enggak tahu orang yang dikutamu itu orang pada teman-teman kita mau lanjut panen lagi ya teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya apri perjuangan oke dadah nenek sama mama dadah dan sukses amin amin jangan ada jaringan disini amin kita tolong jaringan disini supaya bagus komunikasi kita dimana-mana jaringan sama listrik ya iya listrik iya gak usah penting-penting lampu aja lah dulu kalau ada lampu itu kan enak kita nyedot air iya ada air dimana-mana ada air bisa kita cedot mendel bumbu iya kalau mau masak enak ini ya iya mau masak pokoknya segala sesuatnya ya kalau bisa iya oke teman-teman bye